Perkenalkan Bang Gus, nama saya Natri Krisnawan. Siapa? Natri Krisnawan. Kenapa Natri Krisnawan? Yang DM saya? Oke. Nyun Sewu, agamanya apa Mas Natri? Hindu. Ini. Ini Hindu. Ini gini Bang Meg. Bang Meg, ini minggu lalu ketika saya itu upacara bendera. Bersama anak-anak ini. Bang Natri ini juga hadir. Luar biasa. Ini DM saya minggu lalu. Dan malam ini hadir lagi. Gak apa-apa, tenang, tenang, tenang. Majelis ini bebas. Majelis ini bebas. Om Swastiastu. Sharing sedikit, guys. Iya, iya, monggo, monggo. Mas Natri rumahnya mana? Saya rumahnya Subantara, guys. Hadir di majelis ini yang kali keberapa ini? Ini udah ke kali keempat. Masya Allah. Hindu. Asli Hindu dari lahir. Asli Hindu dari lahir. Asli Hindu ya loh. Seragap ngaji sampe pengpapad. Ladapurannya rai-raimu lah. Ini malah. Islam kecil ini gak apa-apa yang ngaji. Canggah deli. Boleh, mohon. Lanjut-lanjut Mas Natri. Saya sharing sedikit guys sama teman-teman semua. Dan juga Bang Mike sama Gus dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk awal kesini itu saya diajak oleh teman Gus. Jadi saya lama di Bali. Di Bali ya maksudnya di provinsi Bali. Dan sering ketemu teman-teman marginal itu di jalan biasanya. Jadi kami sering menyuarakan suara kebenaran di jalanan. Kita itu di Bali tolak reklamasi dan lain sebagainya. Bersama teman-teman marginal. Tiba-tiba saya pas pulang ke rumah itu diajak nongkrong sama teman gitu. Jadi teman-teman saya yang dulu nggal kok dengarin ngecergep ngaji ini nyapo, sopo kan gitu. Jadi ada pertanyaan. Siap, siap, siap. Bagus, bagus. Terus? Ayo, mau lo ngaji. Kok dengarin dirimu ngaji. Oh, top ini pokok gue sih ngoten. Ngalamat untuk sanggu ini. Jadi kok bisa merubah teman-teman saya yang biasanya berbuat angkara murka itu menjadi sergep. Wow. The best. Angkara murka, huru hara. Huru hara. Panjang diunggara angan kok. Jadi, saya tertarik. Loh, aku mau lo ngaji? Kok aku konseradat? Teman, teman mas Chris. Disini banyak Islam KTP. Tenang, tenang. Wis pokok, aku mau meluai. Ini ngaji pokok, top pokoknya. Top, topnya wong, ngaji ini ya iki. Wah, ah, ah, ah. Berhati, Gus. Silahkan berhati. Jadi, kenapa saya tertarik untuk mengikuti yang sekarang udah keempat kalinya. Jadi, gini Gus. Jadi, jenengan itu menyampaikan apa ya. Tausia, ceramah, dan Lisbara itu ini loh. Jadi, Indonesia banget gitu loh. Keren. Wow. Iya. Dan ini, cani ini blasteran kabel nih rapatnya Indonesia. Blasteran. Jadi, walaupun nyemak, terus membacakan kitab. Jadi, itu saya juga mengerti maksud dari isi kitab itu. Jadi. Walaupun tadi saya bahasa Indonesia wangel ngantin iku. Paham ya? Paham, kulah Indonesia pola kulah. Oke. Total Indonesia. Luarga. Iya, iya. Jadi ngantin, kalau menurut saya karena itu. Jadi, ilmu kebaikan itu bukan hanya bersumbur dari satu atau dua kamar. Tetapi berbagai banyak hal kita bisa menyerap. Di mana ilmu kebaikan itu berasal seperti itu. Makanya, saya sudah keempat kalinya mengikuti mengaji di Sabilo Taubah ini. Dan menurut saya ilmu-ilmu yang diberikan bagi saya dan teman-teman saya yang berbuat angkara murka itu tadi. Jadi, sangat berbuat signifikan gitu, Gus. Jadi, keren. Keren. Menurut saya keren. Dan apalagi kayak kemarin itu, saya dan teman-teman saya itu mungkin juga teman-teman semuanya ternyuh. Karena menurut saya atau mungkin itu keterbatasan informasi yang masuk di saya. Jarang sekali ada teman-teman itu yang, apa ya, dalam sebelum mengaji itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu menurut saya keren-keren sekali. Kayak gitu, Gus. Jadi, oke. Itu pertama memang kita Indonesia. Yang kedua, kalau nyanyi sendiri-sendiri mesti salah. Akhirnya nyanyi bersama-sama Bang Mek gitu. Iya juga. Terus ini, ada apresiasi nggak buat marginal? Penasaran nggak marginal kok mau hadir di majelis taklim? Padahal kan fashion-nya seperti itu. Kadang bertemu Nyanjenengan di jalanan. Itu gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi kan kalau untuk marginal kan sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi kalau meragukan mereka itu Indonesia. Indonesia pol pokoknya marginalnya. Oke, tepuk tangan buat marginal. Jadi, mungkin dimanapun kepercayaannya agamanya, menurut saya semua agama mengajarkan tentang kasih sayang, akhlak, budi pekerti, dan lain sebagainya. Dan mungkin di Sabilo Taubah ini menjadi sejarah ya, teman-teman. Jadi, implementasi Pancasila dan Bineka Tunggalika, Tahanar dan Mangrua tercipta di markas Sabilo Taubah sekarang. Oke. Pokoknya Sabilo Taubah total ya. Udah itu aja atau ada lagi? Nampun, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.